Dari Kabupaten Gianyar, Pemirsa dilaporkan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar juga resmi memulai pencacahan Sensus Ekonomi tahun 2016. Sensus Ekonomi ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencanaan, kebijakan, dan evaluasi untuk pembangunan bagi pelaku usaha. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Kepala Badan Pusat Statistik Putu Minarni menyatakan, Sensus Ekonomi ini dilaksanakan untuk mendata seluruh pelaku usaha di Kabupaten Gianyar. Hasil Sensus ini nantinya dijadikan sebagai acuan perencanaan, kebijakan, dan evaluasi untuk pembangunan bagi pelaku usaha. Bagi akademisi, hasil Sensus dijadikan sebagai data penelitian untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pembangunan sektor ekonomi. Sementara bagi masyarakat, Sensus Ekonomi akan berujung pada kebijakan pemerintah yang tepat guna dan sasaran sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dialami. Jadi mohon dukungannya, karena pentingnya hasil output dari Sensus ini, terutama bagi pemerintah adalah untuk sebagai acuan perencanaan, kebijakan, dan juga sebagai evaluasi dari pembangunan untuk pelaku usaha. Jadi dapat digunakan untuk melihat peluang bisnis yang ada di Kabupaten Gianyar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar memulai Sensus Ekonomi di Puri Saren Ubud. Kediaman dari Ketua PHRI Provinsi Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati. Dalam kesempatan itu, Cokorde Oke Ardana Sukawati menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi ini. Pria yang akrabisapa Cok Aceh itu menegaskan, data dari Sensus Ekonomi ini nantinya sangat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya dalam pembangunan pariwisata. Sensus Ekonomi juga dilaksanakan di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Iwayan Tagal Winarta. Iwayan Tagal Winarta menyambut positif Sensus Ekonomi yang dilaksanakan BPS Kabupaten Gianyar. Masyarakat di Kabupaten Gianyar diharapkan menerima petugas Sensus dengan baik dan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka untuk mengakuratkan data sehingga dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Data ini sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan baik itu dalam tahun pertama sampai 5 tahun dan 25 tahun berikutnya. Oleh demikian, sudah berang tentu karena ini merupakan awal di tahun 2016 harapan kepada seluruh masyarakat Gianyar agar menerima petugas dengan baik dan memberikan data secara terbuka dan jangan menutup-nutupi untuk mengakuratkan baik itu informasi perencanaan pembangunan di pemerintah apri Gianyar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar telah menyiapkan 726 petugas untuk mendata pelaku usaha di Kabupaten Gianyar.